Intro Halo Putsu, kembali saya Timothy di sini, selamat datang di channel Timothy Aggejo Nah, hari ini kita akan bahas tips modifikasi atau restorasi modifikasi untuk sebuah Fortuner VNT 2012 Nah, jadi kalau kalian punya sebuah Fortuner VNT yang 2012, 2013, yang VNT awal-awal atau 2011-akhir Kalian bisa simak video ini dari awal hingga akhir Terima kasih telah menonton! 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 Nah, ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih dan ketika sudah menonton! Kulit, door trim juga di bagian depan dan belakang Karena baris ketiganya ini dicopot Lalu setir juga kita restore Lalu di bagian dashboard kita cat Pintu kita cat, konsul kita cat Jadi kalian nanti bisa ikutin hasilnya juga Nah, untuk Kalau misalkan kalian punya sebuah formula VNT itu Paling cakep menurut saya Dibikin ala-ala gagah-gagahan Kayak offroad ya, jadi kayak pasang bumper seperti ini Lalu kalian bisa Kalau misalkan kalian bosen dengan warna catnya Sebenernya ada beberapa alternatif Itu kalian bisa cat ulang Dengan warna lain Atau kalian bisa cat ulang dengan warna yang sama Tapi make sure Kalau misalkan kalian lakukan pengecatan Itu pakai cat yang memang bagus ya Kayak mungkin penisnya dia pakai sequence Atau pakai space shaker Karena kalau misalkan pakai merek-merek yang Kurang jelas itu biasanya Ini kan konsepnya restorasi Bukan perbaikan Jadi kalau restorasi kan kalian mesti cat satu body Itu make sure kalian pakai bahan yang berkualitas Yang bagus Jangan sampai kalian pasang Ngejar harga Tapi setelah jadi Nggak awet Biasanya kalau pengerjaan cat itu Pas awal-awal itu bagus Tapi setelah satu tahun Setelah dua tahun Mobil kejemur itu Pernisnya dia mulai meladus Kalau dia bukan pakai pernis yang bagus Atau bukan pakai Seeker atau sequence lah menurut saya Atau The Beers Atau mungkin yang Punya brand Biasa kalau cat itu kan rata-rata Pabrikannya Jerman ya Seperti itu Nah lalu untuk di bagian grill Ini sekalian juga bisa lakukan Kayak Black piano Tambahin asen-asen sedikit Ini sticker Ini kebetulan restorasi ya Dia dengan menggunakan sticker Nah kalau misal dibikin sticker Sebenarnya dia ladi Sekalian punya pilihan warna yang lebih banyak Dan juga pengerjaannya lebih cepat Jadi kalau misal ngecat Itu kan kalian bisa menghabiskan waktu Satu sampai dua bulan Tapi kalau misal sticker Itu paling satu minggu Nah jadi kalau pengerjaan sticker Satu hari dua hari Menurut saya kurang make sense Karena biasa kalau sticker ini Setelah jadi Itu dia gak boleh langsung dijemur Dia harus benar-benar Nempel dulu Lemnya keras Baru kalian boleh pakai keluar Nah kalau misal kalian punya Fortuner yang VNT Sebenarnya cakep banget Kalau misal kalian ganti Ke velg VRC juga Jadi contohnya kayak gini Ini menggunakan velg VRC 2018-2019 Yang TRD Dan warnanya tuh Gak tau ini aslinya hitam Atau udah dicat hitam ya Tapi Kalau misal kalian punya VNT Kalian ganti pakai ring 18 Itu tampilannya Barannya jadi lebih penuh Ini barannya menggunakan Michelin 265-60 R18 Jadi speknya ini Dia originalnya punya VRC Tapi dipasangin ke VNT Nah ini Lubang-lubang bautnya juga sama Tinggal kalian plug and play Tapi memang untuk Kelihatan ban ini Jadi kelihatan lebih miti Lebih penuh Dan juga Mobilnya jadi kelihatan lebih pendek Dibanding kalau Kalian pakai yang ring 17 Aslinya Fortuner VNT Gak cakep banget deh Kalau misal kalian Kayak bikin Black piano disini Itu dengan sticker Lalu disini black chrome Jadi tampilannya tuh kayak Lebih baru kembali Nah dari segi segmen interior Ini kita ganti ke jokulit Di bagian baris pertama Dan baris kedua Dan konturnya kita benar-benar Rubah Yang tadinya tuh Kalau VNT kan dia lurus-lurus Ini kita bikin model Kayak Lexus ya Jadi disini Kepecah-pecah Disini lurusnya udah hilang Jadi Konturnya ini Jadi lebih Lebih meluk Dan juga disininya Lebih empuk Karena disini Lebih banyak busa Dibanding yang kayak lurus Seperti ini Nah lalu busanya juga Di bagian sini Udah kita restorasi Karena sebelumnya disini Udah kempes banget Ini udah kita tambahin Busa bondit Dan tambahin busa Hitam Jadi dia lebih Kenyal Padet Seperti baru kembali Dan ini stitchingnya Ini dia pake warna Abu-abu Karena di bagian Fortuner VNT ini Dia rata-rata juga Kayak abu-abu ya Seperti itu Nah lalu Di bagian dashboard Itu udah full convert Ke hitam Jadi Kalau misalkan Kalian punya Kalian Udah hunting-hunting Atau kalian Pernah punya Dua mobil VNT 2011 Dan 2015 Kalian pasti tau perbedaannya Kalau misal Yang 2011 2012 2013 Itu dia masih Abu-abu Abu-abunya Itu keliatan jadul Nah ini udah Di full convert Dicat Warna hitam Di bagian sini Nah ini udah Dicat warna hitam Sampai ke leher setir Lalu ke setir Dan ini Kulitnya udah diganti Dengan warna hitam juga Disini Nah disini juga Udah di convert Warna hitam Lalu disini Udah di convert Untuk handbrake nya Udah di convert Ke warna hitam Dikulitin Menggunakan kulit asli Disini juga kulit asli Lalu console box tengah Ini juga udah dicat Dengan menggunakan Warna hitam Jadi bener-bener Kelihatan banget Baru kembali Seperti For the VNT 2015 Ini audio Juga udah diganti 3W Lalu Juga di bagian Pintu atas Ini juga udah Dikonvert Menjadi hitam Ini juga Dikulitin Warna hitam Dan karbon Ini juga warna hitam Dan karbon Ini posisi gini Kita duduk Duduknya Bener-bener Fresh kembali Nggak kayak Fortuner 2012 Bener-bener kayak Fortuner VNT 2015 Karena menurut saya Menurut saya VNT yang 2012 2012 2013 Itu warnanya Agak norak Dan udah keliatan Banget jadul Jadi supaya Fresh kembali Karena bisa Lakukan modifikasi Seperti di Fortuner VNT Yang kita review saat ini Console box Terusnya juga kita retrim Empuk Menggunakan Microfib Benapa hitam Stitchingnya dia Warna abu-abu Disininya Karbon juga Jadi Tampilannya Bener-bener Mewah dan premium Dan Keliatan Baru banget Untuk Sebuah Fortuner VNT Lalu disini Kemarin juga Ada lecet-lecet Ini Cetnya udah kita restore Nah kalian bisa lihat Ini kita restore Dengan warna yang mirip Dengan originalnya Juga di bagian sini Ini juga di cat Nah ini juga udah Diga nih Ngasih cing warna hitam Jadi original look banget Nggak norak Keliatan original Dan juga Keliatan mahal Seperti itu Nah ini kita di baris kedua Ini di baris kedua Dia menggunakan juga Motif yang sama Kayak di bagian depan Konturnya juga dirubah Busanya ditembelin lagi Jadi lebih empuk Lebih nyaman Dan Lebih keliatan baru Kembali kita coba duduk Nah ini kita Kalau misal pasang Cokoli di agar hijau Sebenernya kita udah Tambahin busa Nah ini jadi Kerasa kenyal-kenyal Dan empuk ya Rasanya nyaman banget Duduk di belakang Dan juga ini Pintu juga udah kita ganti Menggunakan hitam dan karbon Stitching warna Si Warna abu-abu Kantong juga Tetap keliatan original Dan kalian bisa lihat Di bagian sini Ini juga Kita udah cat hitam Dan sampai Dalam-dalamnya Ini hitam semua Nah jadi hitamnya Dia menyeluruh Sampai ke kantong-kantong Dalam Dia semua Udah full comfort cut black Jadi gak keliatan Cet-cetan Kelihatan bener Kayak Brand new ya Seperti itu Nah jadi gitu aja Bosku Kalau misalnya kalian Pengen modifikasi Fortuna seperti ini Kalian bisa Konsultasi ke Agijok Semarang Atau Agijok Gending Serpong Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you bos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax